Terima kasih. Mama mau coba, Din. Mama mau coba masuk. Siapa tahu Mama bisa menemukan petunjuk di kamar lama Mama. Nah, tapi kan. Mama telpon. Mama. Mau ngomong sama kamu. Halo, Mama. Sayang. Elsa. Mama kangen sekali sama kamu, nak. Aku juga kangen sama Mama. Mama main dong, Ma. Kesini, Ma. Kita hangout bareng. Kita shopping bareng. Kita nyalon bareng lagi, Ma. Kan udah lama, kan? Kita nggak nyalon bareng. Ya. Ya, sayang. Udah lama kita... Kita nggak harus pas sama-sama. Mama. Penny, Penny. Nanti ya... Nanti kita atur waktunya. Supaya kita bisa pergi berdua aja. Oke? Oke, Ma. Tapi Mama jangan lupa izin dulu ya, Ma, ke Nino. Jangan sampai dia marah. Karena Mama ngajak aku pergi-pergi tanpa dia tahu. Iya. Iya, sayang. Mama pasti... Mama pasti akan izin dulu sama Nino. Tapi Mama yakin... Nino pasti akan izinin kok. Yang penting... Yang penting anak Mama harus selalu sehat ya. Kamu harus janji makan yang banyak ya, nak. Tidurnya cukup. Supaya... Anak yang ada di dalam kandungan kamu juga sehat. Itu Mama-Mama nggak usah khawatir. Nino kan tiap hari ngingetin aku terus. Dia kan cinta banget sama aku, Ma. Ya udah dulu ya, Ma, ya. Ini aku teleponnya pake handphone Papa. Nanti baterainya habis. Nanti mau telepon Nino nggak bisa. Nanti telepon lagi ya, Ma. Dadah. Nanti telepon. Nanti telepon lagi ya. Nanti telepon lagi ya. Nanti telepon lagi ya. Tidur. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oma Sayang Aku Mama dan Ijus Abis beli roti coklat Oh iya? Aku bawa buat Oma That's very sweet Thank you ya Sayang Maafin ya, aku tadi gak ngajak Mama Karena aku pikir tadi Mama lagi istirahat Jadi aku gak enak ganggu Gapapa deh, it's okay Mama juga memang istirahat Sayang, siap-siap Ganti bajunya, karena Miss Helena sebentar lagi akan datang Bu, biar sekalian saya tara di ruang makan Oh iya, taruh drama makan ya sekalian Thank you Mau kemana Ma? Kenapa? Mama mau ke atas dulu Ke atas? Ke kamar Mama yang dulu Bukannya Mas Al bilang Mama itu gak kuat ya Setelah kepergian Papa Ya, Mama memang gak kuat waktu itu Tapi sekarang Mama mau coba, Din Mama mau coba masuk Siapa tahu Mama bisa menemukan petunjuk di kamarnya Lama Mama Nah, tapi kan Mas Al itu udah ngecek di kamar itu Dan Mas Al juga udah bongkar-bongkar dan cari petunjuk Yang ketemu cuma fotonya Jessica Sayang Mama akan coba Mungkin Mama bisa menemukan petunjuk Di tempat yang belum Di ketahuan-tahuan mungkin Ya udah, aku temenin ya Sure Yang Yang Ke atas? Ke kamar Mama yang dulu Nah, bukannya Mas Al bilang Mama itu gak kuat ya setelah kepergian Papa Ya, Mama memang gak kuat waktu itu Tapi sekarang Mama mau coba, Din Mama mau coba masuk Siapa tahu Mama bisa menemukan petunjuk di kamarnya Apa yang mereka cari di sana? Ya Mana istri Alex? Masih di dalam lapas ngambil barang-barangnya Felix Kita tunggu wajah paling gak lama lagi dia keluar Itu dia orangnya Maaf permisi, selamat siang Iya, siang Perkenalkan saya Lebaran Alvari Ini temen saya Angga Kami mau mengucapkan turut Berduga cerita atas meninggalnya Felix Terima kasih, kalian kenal Mas Felix? Iya, kami kenal Meskipun Tidak begitu dekat Saya dengar Felix meninggal karena serangan jantung Tapi emang Felix itu Punya riwayat jantung ya? Selama ini Mas Felix sehat Makanya ini mengejutkan buat saya Karena truk tiba-tiba Ya Saya turut prihatin ya Mbak Ini pun juga jujur Sangat mengujudkan buat saya Karena sehari sebelum Felix meninggal Saya sempat menemui Felix di lapas Dan saya melihat Felix sangat sehat Dan kalau boleh jujur Saya sama teman saya curiga Suami ibu meninggal bukan karena serangan jantung Tapi karena hal lain Kalau boleh saya minta waktunya Mbak untuk Bicara sebentar Di dekat sini ada kafe Saya tahu Kita baru kenal Mbak mungkin Merasa takut Tapi saya pastikan Kalau kami ini bukan orang jahat Bukan gitu gak? Ya Kalau begitu gini aja Kalau memang ibu masih khawatir Dan gak percaya dengan kita Saya bisa memastikan bahwa semuanya akan baik-baik aja Bentar Ini gas air mata Ibu bisa pakai ini Jadi kalau sampai kita ngelakuin tindakan yang tidak diinginkan Ibu bisa serang kita pakai ini Oke Tunggu sebentar Saya mau masukin barang Peninggalan mas Felix mobil saya dulu Pak Pak tunggu ya Saya titip ini Saya ada keperluan sedikit Siap Ayo Dulu saya sangat terpukul Saat tahu mas Felix Diponis melakukan upaya pembunuhan dan perampokan Padahal selama ini Saya tahunya mas Felix kerja di kantoran Bosnya pun baik sekali Setelah mas Felix masuk penjara Mereka transfer 500 juta untuk pesangon Bahkan setelahnya masih ada tambahan-tambahan bonus lainnya Katanya itu bonus-bonus dari proyek perusahaan sebelum mas Felix masuk penjara Kalau saya boleh tahu Kalau saya boleh tahu Almarhum Felix ini di perusahaan itu kerjanya apa? Posisinya itu dia sebagai apa? Maksud saya Saya kurang tahu Saya nggak pernah ikut ke kantornya Karena saya sibuk ngurus dua anak saya Yang jelas mas Felix bilang Bosnya sering dapat proyek besar dan mas Felix sering dibagi Karena mas Felix tangan kanan bosnya Karena mas Felix tangan kanan bosnya Mbak Linda Maaf Mbak Coba tolong Mbak Linda perhatikan Orang yang ada di foto ini Mbak Linda perhatikan dengan baik Mbak Linda ingat-ingat Apakah Mbak Linda kenal Dengan orang yang ada di foto itu